Oke guys tetap di channel gue Chris Dugita, channel GASL guys Gue akan react sekarang, balik lagi ke CNBLUE di Paraboys Ngasih informasi ini bahwa Ini ya Jonghyun main piano disini sih Judulnya Be OK Kayak gue datang lagunya Ini di 2016 Arena Tour ODG Oke guys, ini Jonghyun fokus guys Jadi fokusnya lebih ke arah Jonghyun Ini kayaknya cuma duet nih guys Kalau lihat dari gambarnya sama si Yonghua Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Chaplak Chaplak Oke guys, jangan malu-malu guys Kita langsung riak aja guys Jonghyun fokus CNBLUE Be OK 2016 Arena Tour ODG, chaplak Yamaha S90 ya Asik, I'll be OK Ini orang sakit ya guys Ganteng, bisa main piano, bisa main gitar Tau dia bisa main alat instrument lain gak Dan touchnya sama ya, Yonghua soalnya bisa main ini Oh nice Suara Yonghua Suara Yonghua sakit ya Gila gue denger di speaker enak banget Buset Ih delaynya juga asik makanya Uh, Yonghua sore Ini fokus ke Jonghyun guys Tapi sore Yonghua lagi sakit jiwa disini guys Asik Babang ganteng ya Sat Oh my god Oh nice Anjir CNBLUE tuh selama ini gue nge-reak guys ya Gak pernah yang namanya lip sync sama sekali gue ketemu guys Ini gila live ini guys Dan pitch mereka bagus banget guys Ini memang ada semitone sedikit-sedikit turun-turun Tapi menurut gue sempurna untuk live guys Wow Napas juga ini ya Mic dynamic gak sih ya Sequencer stringnya ya Dan dia Britishnya juga sexy sih guys Ini lagu-lagu begini guys Lagu-lagu kayak Coldplay maksudnya Sebutan gue aja guys Oh ini full band gak sih Cuman fokusnya kesini guys ya Oke oke Gila guys Minyuk drumnya guys Borset Tone enak banget anjir Apa selama ini gue pake headphone yang salah guys ya Kok di speaker ini enak Enak banget guys Pengaruh sih emang Asik Gila dia emang Kalo bahasa hand blue guys Kalo bicara band mereka tuh emang Hitungannya udah kompak banget sih guys Kompak Mereka senyawa banget gitu Satu soul guys ya Ibaratnya guys Gokil sih Tadi Jungsin keliatan dikit tangannya guys Ini bagian sini menurut gue susah loh guys Aduh tone gitarnya Itu tuh Jungho ya Cek cek Anjir Coldplay sekali ya Aduh sound gitarnya guys Ampun ya Salah dikit tuh Jungho tadi Oh my god Gue suka deh Jungho tuh kena mic-mic begini guys Cocok ke vokal dia Asik Dan gue juga perhatiin guys Cara main piano dia tuh Bener-bener bukan yang buat nampang guys Dia bener-bener tipe yang ngeritem banget Dia nahan Emosi Mungkin skill bisa melebihi ini guys Tapi dia memilih untuk main Lebih ngeritem Dan bener-bener temponya Gue salut sih guys Maksudnya bener-bener oke banget Tempo semua member guys Vokalnya coba Gak keburu-buru Santai Ngejiwain banget Lut sound gitar nih Jungho ampun deh Gila tuh sound gitar Mulun guys ya Perhatiin tempo ya guys Semuanya tuh kompak guys Sabar semua Gue tau disini ada metronom Cuman asik aja gitu loh Masalahnya gue pernah Gue pernah live guys Gue pake metronom Gue Gue tipe orang yang Keburu-buru guys Kelewatan Makanya drummer suka marah sama gue kadang-kadang Oh gila Tight banget Jungshin juga ya Gokil Duh rapi banget Fade outnya juga Operator juga asik sih I'll be okay Ui Itu sequencer Apa di belakang ada main nih guys Nguet Nih Itu reverse piano guys Low note Di reverse Wet Gitu sampe ditambahin Ngit Kayak scene gitu Gila gokil sih Itu gue rasa kayaknya sequencer guys ya Mereka emang selalu Kalo gue nge-react Scene blue konser tuh Mereka pasti Bersahabat banget Dengan sequencer guys Makanya mereka penuh banget Walaupun berempat Terkesan penuh Karena disitu ada synth Ada pad Biasanya guys ya Disitu ada Suka ada orkestra Gue gak tau di belakangnya Gue soto sih guys Ini coba sepengedengaran gue Karena gak ada player Yang bermain disini Mungkin temen-temen dari Boys juga bisa kasih Informasi guys Ini bahwa Mereka memang berempat Tapi dibalik layarnya Itu ada orang Yang main Secara Organik ya Apa Analog gitu guys ya Atau mereka emang bener-bener total Dari sequencer Mungkin para boys Bisa langsung kasih Penjelasan di kolom komentar Oke sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Jangan lupa untuk mencetong Lose break Chris sign out Bye bye